Dan sama kaum muslimin Begitu galaknya Begitu bencinya Tapi kepada orang-orang yang berbeda akidah Mereka begitu hormatnya Begitu kasih sayangnya Ini apa-apaan Kalau memang Kalau memang ya Kita mencintai orang lain yang berbeda akidah Atau berkasih sayang dengan mereka Apa dilakukan kepada yang sesama akidah Lebih lagi Masih mending Kira-kira gitu Begitu bencinya Begitu galaknya Tapi kepada orang yang berbeda akidah Mereka begitu menampakkan kasih sayang dan ta'zimnya Dasarnya apa yang mereka pakai Ayat mana yang mereka pakai Apa mereka tidak baca Saya bukan Atas dasar Memprovokasi Tapi dalam hal ini Kita harus bisa mendudukan sesuatu Pada posisinya yang benar Betul apa tidak Toleransi itu harus dijaga Betul Tapi jangan kebablasan Saya Orang pandeglang Di pandeglang itu Orang yang non-Islamnya Orang yang non-Muslimnya Sangat sedikit Bisa dihitung Tapi belum pernah ada ceritanya Dedul sampai sekarang Orang-orang yang non-Muslim disana Disakiti Digabungan Dan pernah Ayat cari tanah Berarti apa Penunjukan orang pandeglang Begitu luar biasa Toleransinya Betul apa tidak Jadi kami ini Tidak usah diajar Lagi Dari dulu sudah diajarkan Kami Kami tidak pernah jarkan Untuk mengganggu orang Yang berbeda agama Masing-masing baik Nankuari iya Teka harti kulama Rosatelin Ngajarkan Toleransinya Sampai kebablasan Ngapain Kita umat Islam Ikut-ikutan Ibadah mereka Betul apa tidak Dan ngapain juga Mereka diajak-ajak Ibadah kepada kita Masing-masing Saja Kalau urusan ibadah Lakum dinukum Biarkan mereka Melaksanakan ibadah Sesuai keyakinannya Dan ayo Kita Melaksanakan ibadah kita Tanpa harus Ngajak-ngajak Orang yang berbeda agama Dengan kita Setuju Masing-masing Saja Sampai hari Saya belum ngerti itu Ketika ada orang Yang mencampur Aduk Dan urusan ibadah Ini diajak Kesini Yang ini dia kesana Ngapain Dari mana dasarnya Saya tidak ngerti itu Tapi kalau Dalam masalah Kemanusiaan Ada orang yang Bukan Islam Mereka Kena musibah Kita bantu Itu sih Memang diperintahkan Oleh agama kita Dalam urusan sosial Kemanusiaan Tidak boleh Kita memilah Dan memilih Siapapun dia Agamanya apapun Etnisnya apapun Sukunya apapun Kalau urusan sosial Urusan kesehatan Tidak boleh Kita memilah Dan memilih Betul apa tidak Tapi urusan ibadah Masing-masing Baik Ini saya terus Serang aja Belum Masih ngalamun Cangkah arti Ketika ada orang Yang dia Begitu memuliakan Orang yang Berbeda akidah Dengan dia Tetapi dengan Sesama yang satu Akidah Sepertinya begitu Tegang Siganu tegang Siganu tegang Siganu Jinta pada asa akidah Tapi dengan yang Berbeda akidah Begitu Takzib Bu Nih Kata Nabi Siapa orang Yang dia Merendahkan dirinya Bertawaduh Kepada orang Kaya Karena Kayanya Hilang Dua per tiga Agama Bagaimana Kalau orang Merendahkan diri Karena dia Pimpinan Ormas Karena dia Pimpinan Partai Politik Karena dia Orang Yang Berpengaruh Bukan lagi Dua per tiga Hilang Seluruh Agamanya Makanya Kita Jangan Coba-coba Ngormatin Orang Takdim Kepada Orang Karena Kekayaannya Karena Jabatannya Tapi Takzimi Orang Muliakan Orang Karena Kesolehannya Karena Kesolehannya Karena Ilmunya Karena Akhlak Mulianya Dianjurkan oleh Allah Untuk Kita Memuliakannya Betul Apatidak Betul Apatidak Jadi Jangan Sekali-kali Memuliakan Orang Karena Dia Ketua Partai Karena Dia Punya Jabatan Tinggi Karena Dia Apa Lagi Kaya Padahal Dia Cium Tangannya Imam Masjid Cium Tangannya Ustaz Kari Cium Tangannya Tangannya Orang Orang Sepuh Itu Diperintahkan Jelas Perintahnya Min Ijlal Allah Ijlalu Dishaybatil Muslim Diantara Mengagumkan Allah Adalah Memuliakan Orang Orang Muslim Yang Sudah Berubah Jadi Kita Ngormatin Orang Yang Sudah Berubah Orang Tua Itu Sebagian Dar Memuliakan Allah Ada Anjulannya Kita Cium Tangkan Mereka Kasa Tak Gantaran Ima Karena Dia Oh Jangan Ilang Iman Kita Nantinya Betul Enggak Ini Pertama Yang Saya Ininkan Yang Kedua Ada Waktu Enggak Ada 15 Menit Lagi 15 Menit Saya Kalau Celamah 30 Menit Atau Sedikit Jauh Jauh Dipandai Langkah Dia Habi Akan Bensin Nomor Nanti 20 Menit Atau Saya Tiktirin Punya Kurang Ngajina Kulantarang Sampai Jam Dua Siap Pulang Siap Itu yang Pernama Jadi Kalau kita Ingin Meneladani Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Maka Yang Paling Penting Tanam Tanamkan Di Hati Kita Rasas Syafak Ataupun Kasih Dan Sayang Ketika Ada Orang Yang Dia Tidak Punya Pengetahuan Agama Kita Punya Sayangi Mereka Dengan Cara Ajarkan Mereka Ilmu Agama Ketika Ada Orang Yang